Intro Jadi teman-teman, kapan hari waktu gue baru bangun tidur Gue dapet rezeki dari seseorang bernama seseorang yang ngasih gue saweran di Sosiabas Kapan lagi kan ya, gue tidur terus dikasih saweran Kayak mimpi banget lah rasanya Jadi makasih banyak untuk seseorang atas sawerannya Tapi waktu gue baca pesannya nih ya Ternyata mimpinya itu mimpi buruk Karena salah satu mimpi buruk yang paling gue takutin di channel ini tuh adalah Kalau ada seseorang yang nagih konten tentang Jack Thompson Karena ini ceritanya panjang banget Tapi ya gimana pun juga, makasih banyak untuk seseorang atas supportnya ke channel ini Jadi untuk Jack Thompson ini Mungkin kalian udah pernah denger namanya dari film Game Changers Yang menceritakan bahwa Rockstar itu hampir bangkrut bla 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 Kita juga udah bikin videonya di kanan atas ini Dan halaman Wikipedianya Jack Thompson aja itu udah sepanjang ini Dan kita sama-sama tau kalau Wikipedia itu merupakan bentuk kesimpulan dari berbagai referensi yang lebih detail Dan setiap kalimat di Wikipedia ini kalau kita detailkan lagi Itu bisa jadi puluhan paragraf kalau kita ambil dari sumber aslinya Jadi kalau gue pengen menyampaikan tentang sejarahnya Jack Thompson secara detail Mungkin video kasarnya itu bisa satu atau dua jam lebih durasinya Dan durasi segitu pun paling yang kebahas itu cuma momen-momen yang terkenal aja Momen-momen gila lainnya yang waktu itu gak ke-expose sama media mungkin gak bakal sempet kebahas disini Makanya itu gue bakal berusaha untuk bikin pembahasan ini sesingkat mungkin Tanpa mengurangi level detailnya Dan videonya nanti bakal gue bagi ke tiga bagian Mungkin empat sih kalau bagian ketiga nanti kepanjangan Dan sekali lagi buat kalian yang udah nungguin video tentang Jack Thompson Berterima kasih lah kepada seseorang Karena kalau gue gak ditagih kayak kemarin Mungkin gue bakal lupa untuk bikin konten tentang Jack Thompson ini Nah sekarang pertanyaannya Siapa sih Jack Thompson itu kok bisa terkenal banget di dunianya Rockstar? Jadi gini ceritanya Dulu banget sebelum Rockstar itu memutuskan untuk menghancurkan reputasinya sendiri lewat GTA Trilogy Definitive Edition Jack Thompson ini adalah salah satu orang yang try hard banget untuk menghancurkan Rockstar dan Take-Two Interactive Dia yang lain adalah seorang pengacara sekaligus aktivis yang terkenal di Amerika Serikat Tapi dia terkenalnya itu bukan karena prestasinya Melainkan karena berbagai opini dan tindakan kontroversial yang dia ambil sepanjang karirnya Serta gak lupa juga dengan cara debatnya yang gak mengenal rasa hormat terhadap lawan debatnya Seperti yang akan kita lihat di cuplikan ini You can look and see that levels of violence have not increased Oh no, they have With the advent of video games No, for example, here in New York City Wait, do I get to talk now? Here in New York City, sir, let me finish my point Levels of violence have decreased over the past 10 to 15 years Beginning with Mayor Giuliani and his clean up of criminals in New York Jack So let me just finish No, 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 he's finished Nah, Jack Thompson ini merupakan salah satu orang yang paling vokal Untuk menghentikan Rockstar dan Take-Two Interactive Dalam memproduksi game-game yang penuh dengan kekerasan Serta terlalu vulgar untuk dijual atau dikonsumsi oleh para gamers di bawah umur Nah, selama melawan Rockstar Prestasi terbesar yang pernah diraih sama Jack Thompson itu adalah saat hasil kerjanya itu diakui oleh Hillary Clinton Yang saat itu menjabat sebagai seorang senator Amerika Serikat Dan pada akhirnya, hasil kerja Jack Thompson ini memberikan dampak yang cukup besar Karena di tahun 2005, Hillary Clinton itu mengajukan proposal undang-undang yang terkenal dengan sebutan VEPA Atau Undang-Undang Tentang Perlindungan Hiburan Keluarga Tapi pada akhirnya, di tahun 2007, proposal ini gagal menjadi sebuah undang-undang Tapi meskipun begitu, dari sini cukup terlihat jelas betapa besarnya peran seorang Jack Thompson dalam melawan industri video game Dan perjuangannya pun gak hanya berkaitan dengan industri video game aja Melainkan juga berbagai industri lainnya yang kalau kita tahu ceritanya gimana Kita bakal dibikin geleng-geleng kepala Emang sih tujuannya itu baik supaya anak-anak di bawah umur itu terhindar dari adegan kekerasan atau adegan yang terlalu vulgar Tapi, ya itu tadi Caranya itu terlalu nyeleneh dan sama sekali gak menggambarkan latar belakangnya dia sebagai praktisi hukum yang religius Semua yang dilakukan oleh Jack Thompson juga sebenarnya punya pengaruh yang sangat besar terhadap industri video game secara keseluruhan Jadi gak cuma Rockstar aja di sini yang kena pengaruhnya Dan kisahnya ini pun terbilang penuh dengan plot twist yang cringe, yang aneh, yang kadang terdengar lucu Pokoknya kalian semua yang ngaku gamer wajib tau lah tentang perjalanannya Jack Thompson ini Karena apa yang ditunjukkan di film Game Changers itu hanyalah sekian persennya aja Seperti yang kita tahu, beberapa orang itu terlahir dengan bakat-bakat tertentu Dan kalau diimbangi sama latihan yang maksimal, bakatnya ini bisa jadi karir saat orang tersebut udah dewasa Sebut aja contohnya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi yang bisa jadi legenda sepak bola Atau Michael Schumacher dan Lewis Hamilton yang bisa jadi legendanya Evan Dan contohnya itu masih ada banyak lagi Salah satu contoh lainnya ya Jack Thompson ini Yang dari kecil itu emang udah punya bakat jadi seorang politikus Karena waktu dia masih berusia 9 tahun Jack Thompson ini ikut kasih dukungan kepada Richard Nixon Yang waktu itu maju dalam pemilu presiden Amerika Serikat Dimana Jack Thompson ini berdiri di sebuah lapangan sambil bawa tulisan Nixon for President Terus selama masa SMA, Jack Thompson itu harus melalui dua insiden besar dalam sejarahnya Amerika Serikat Dimana dua figur besarnya yaitu Martin Luther King dan Robert Kennedy Saat itu menjadi korban pernebakan dan tewas di tahun 1968 Maka dari itu saat Jack Thompson mendapatkan jabatan sebagai student mayor Atau kalau di Indonesia mungkin setara sama ketua OSIS Jack Thompson ini mengajukan satu proposal yang sangat bagus dan sangat kritis Terutama untuk orang-orang seusianya Dimana Jack Thompson ini mengajukan proposal untuk menghapus kebijakan segregasi Karena waktu itu siswa kulit hitam dan kulit putih itu kan dipisahkan Dan proposalnya Jack Thompson ini bertujuan agar pemisahannya tadi itu dihapus Hasilnya ya proposal ini menuai banyak kecaman Dan Jack Thompson mengaku bahwa pada saat itu Dia merasa bahwa hidupnya itu sedang terancam Nah sejak kecil Jack Thompson ini dibesarkan dengan cara yang sangat religius Dan dia pun sangat taat terhadap ajaran agama Tapi karena suatu kejadian Ayahnya itu sempat kecewa dengan gereja tempat mereka beribadah Dan Jack Thompson ini pada akhirnya sempat meragukan keyakinannya terhadap agama Terus setelah lulus SMA Jack Thompson ini kuliah di Denison University Ngambil jurusan ilmu politik Dan setelah lulus Dia lanjut kuliah di Vanderbilt University Ngambil jurusan hukum Nah selama kuliah di Vanderbilt University inilah Jack Thompson ketemu sama seorang wanita bernama Patricia Yang akhirnya dia nikahin Gak lama kemudian Jack Thompson sempat ngerasa depresi Dan maka dari itu Istrinya tercinta ini membujuk dia untuk pergi ke gereja lagi Meskipun pada faktanya saat itu Dia lagi meragukan kepercayaannya terhadap agama Tapi dia tetap berangkat Dan pada akhirnya Dia menjadi seorang born again Christian Atau seseorang yang sempat kehilangan kepercayaan terhadap agamanya Tapi kemudian kepercayaannya itu terlahir kembali Seperti orang yang baru lahir Nah sampai di titik ini Jack Thompson itu udah punya dua bekal Pertama Profesinya sebagai pengacara Dan bekal yang kedua Kepercayaannya terhadap agama yang semakin lama semakin kuat Dan maka dari itu Jack Thompson ini bertekad kuat Untuk melindungi kaum muda dari ancaman yang bisa membahayakan mereka Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk melawan segala bentuk hiburan Yang mengandung tiga unsur utama Pertama Yang mengandung unsur kekerasan garis miring violence Terus yang kedua Yang mengandung unsur vulgar garis miring obscenity Dan yang ketiga Yang mengandung unsur-unsur LGBT Target pertamanya Jack Thompson ini adalah industri musik Tapi bukan musisi atau record label yang diserang Melainkan seorang penyiar radio bernama Neil Rogers Yang gak lain merupakan seorang gay garis miring homoseksual Jadi ceritanya Jack Thompson ini meminta FCC Alias Komisi Komunikasi Federal Amerika Kalau di Indonesia itu mungkin setara dengan KPI Untuk memberikan denda sebesar 10 ribu dolar Kepada radio WIO di tempat Neil Rogers ini bekerja Alasannya adalah karena Neil Rogers ini pernah muter satu lagu parodi berjudul Boys Want Sex in the Morning karyanya Uncle Bonsai Nah Neil Rogers ini ngerasa bahwa Lagu ini merupakan lagu parodi yang cukup lucu Dan maka dari itu Dia memutuskan untuk membagikan lagu ini kepada para pendengarnya Nah tadi gue juga sempat bilang kalau Jack Thompson ini berusaha meminta kepada FCC Untuk kasih denda kepada radio WIOD Tapi sayangnya permintaannya ini gak dapet balesan Akhirnya Jack Thompson maju sendirian Dan dia pun menghalalkan segala cara untuk mengkonfrontasi Neil Rogers serta WIOD Salah satunya adalah dengan cara yang seperti ini What was that? He hung it up? Hey Neil Hey Neil How you doing babe? Enjoying your job? Yeah see Anybody that would listen I mean here's an attorney His name is John B. Thompson I'm glad I put him on for a couple of seconds And this guy is a mental case A mental case Who is in the process of harassing He's an attorney in Coral Gables Harassing this Not just this program The entire station And the people in Portland are such Neanderthals Anybody that would pay attention to a guy like this Has got a serious problem and they deserve each other Mike Wolf is here with a headline CBS has the news at 1 And we'll come back in 106 Perseteruan antara kedua pihak ini berlangsung selama kurang lebih 8 bulan Panggilan telvelnya Jack tadi itu terjadi tanggal 24 Agustus 1987 Tapi kemudian pada bulan Desember di tahun yang sama Jack Thompson itu menuntut radio WIOD atas tuduhan pelecehan alias harassment Yang dilakukan secara on air terhadap dirinya Dan dia pun berhasil merekam semua siarannya Neil Rogers Dan berhasil mendokumentasikan bahwa Selama siaran dalam periode waktu 8 bulan tadi Nama Jack Thompson itu disebut sebanyak 40 ribu kali Dia juga mengklaim bahwa dirinya dan pihak WIOD itu Udah membuat kesepakatan Dimana ada satu perjanjian yang berbunyi bahwa Setiap kali nama Jack Thompson disebut secara on air Pihak WIOD itu diharuskan untuk membayar uang sebesar 5 ribu dolar Artinya, karena namanya tadi disebut sebanyak 40 ribu kali Maka pihak WIOD dalam tanda kutip berhutang kepada Jack Thompson sebesar 200 juta dolar Angka ini sama dengan 2 kali lipatnya biaya pengembangan GTA 4 Yang nilainya itu kurang lebih sebesar 100 juta dolar Dan itu pun belum terhitung inflasi mata uang Karena selisih waktunya disini itu hampir 30 tahun Di luar rekaman tadi masih ada beberapa pengakuan dari Neil Rogers Tentang tindakan-tindakan apa aja yang udah dilakukan sama Jack Thompson terhadap dirinya Sebagian besar berbau harassment alias pelecehan terhadap status seksualitasnya Neil Rogers Yang databene merupakan seorang gay Dan Neil Rogers pun sempat menunjukkan beberapa bukti surat dari Jack Thompson yang berbau harassment tadi Pihak WIOD akhirnya kena denda sebesar 10 ribu dolar Tetapi untungnya tuntutannya Jack Thompson sebesar 200 juta dolar tadi itu pada akhirnya gagal dan ditolak oleh pengadilan Karena yang pertama dia gagal menunjukkan bukti-bukti yang valid terkait adanya perjanjian kedua pihak yang melandasi dalam tanda kutip hutang ini Dan yang kedua pihak pengadilan itu menganggap bahwa kejadian ini hanyalah berdasarkan rasa bencinya Jack Thompson yang terlalu obsesif terhadap Neil Rogers Nah berkat kekalahan ini Jack Thompson pada akhirnya berusaha untuk membalaskan dendamnya dengan cara menghubungi para pengiklan Supaya mereka itu tidak memasangkan iklannya di stasiun radio ini Dengan tujuan untuk menghilangkan sumber pemasukan utamanya WIOD Dan pada akhirnya pihak stasiun radionya ini pun menuntut balik Jack Thompson akibat aksinya tadi Drama antara Jack Thompson dengan Neil Rogers ini pada akhirnya berakhir dengan kekalahannya Jack Thompson di pengadilan Dan maka dari itu dia mencari drama baru lagi tapi yang kekuatannya itu seimbang Sehingga Jack Thompson memulai drama baru dengan sesama pengacara bernama Janet Reno Dan kalau kalian merasa drama pertama tadi itu cukup seru, drama yang kedua ini bakal lebih seru lagi Jadi Jack Thompson ini sebenarnya sudah kenal dengan Janet Reno di tahun 70an Dan saat menghadapi kasus Neil Rogers tadi, permintaan Jack Thompson untuk melanjutkan tuntutan hukum terhadap Neil Rogers itu Ditolak oleh Janet Reno yang saat itu menjabat sebagai jaksa tinggi di negara bagian Florida Dan oleh karena itu Jack Thompson maju dalam sebuah pemilu untuk memperbutkan jabatan jaksa tinggi tadi Dan kalau Jack Thompson menang, dia bersumpah akan membawa Neil Rogers ke pengadilan lagi Dan kali ini dia juga bersumpah akan kasih hukuman atas resmen yang dilakukan oleh Neil Rogers terhadap Jack Thompson tadi Nah dalam pemilu ini, Jack Thompson itu mewakili Partai Republikan Sedangkan Janet Reno mewakili Partai Demokrat Dan seperti yang kita tahu, namanya politik ya tetap politik Setiap kelemahannya lawan itu bisa jadi kekuatannya kita Dan Jack Thompson pun mengeksploitasi trik ini Dia ngeluarin beberapa statement ke publik untuk menjatuhkan reputasinya lawan Seperti contohnya, dia bilang kalau Janet Reno ini adalah seorang libertarian Dan kalau terpilih, dampaknya itu bisa buruk banget terhadap moralnya warga Florida Karena terlalu dibebaskan gitu lah Terus Jack Thompson juga bilang ke publik bahwa Janet Reno ini adalah seseorang yang suka mabuk-mabukan Dan yang paling parah Dari awal, Jack Thompson itu udah berprasangka kalau Janet Reno ini adalah seorang lesbian Dan berkat prasangkanya ini Jack Thompson ini memberikan sebuah kertas berisi kuisioner kepada Janet Reno Yang isinya itu pertanyaan apakah Janet Reno ini adalah seorang heteroseksual Atau bisexual atau homoseksual Dan kalau Janet Reno gak centang salah satunya Artinya Jack Thompson itu boleh mengambil kesimpulan bahwa Janet Reno itu bener-bener merupakan seorang LGBT Kemudian setelah dikasih kertas tadi Janet Reno itu cuma ngasih respon dengan cara meletakkan tangannya Di pundaknya Jack Thompson dan kemudian bilang Saya hanya tertarik kepada pria jantan Itulah kenapa saya tidak tertarik kepada Anda Setelah itu Jack Thompson gak ngasih respon apa-apa Tapi gak lama setelah kejadian ini Dia membuat sebuah laporan kepolisian dengan tuduhan bahwa Janet Reno ini melakukan aksi penyerangan terhadap dirinya Janet Reno was the district attorney then And when she declined to prosecute the station Thompson ran against her While publicly questioning her private life I came up with this clever plan Of handing her a questionnaire Asking her, you know, are you heterosexual Are you bisexual Are you homosexual and so forth She put her arm on your shoulder And said, I'm only attracted to virile men Which is why I'm not attracted to you And then you filed battery charges again Well, she grabbed the hold of me And shook me She didn't hurt me But I was annoyed, I was angry That she dealt with it in that fashion And that was a mistake I shouldn't have done that Dan untungnya nih ya Mayoritas warga Florida itu masih waras semua Karena di pemilu ini Janet Reno lah yang memenangkan pemilunya Dan Jack Thompson hanya dapat suara sekitar 31% aja Tapi dramanya itu gak berakhir sampai disini Karena di tahun 1993 Tepatnya saat Janet Reno dinominasikan Untuk menjadi jaksa agung oleh presidennya Amerika langsung Yaitu Bill Clinton Jack Thompson ini tetap ngelanjutin aksi harassment Yang tanpa didasari oleh bukti apapun terhadap Janet Reno Dimana Jack Thompson ini berulang kali Mengklaim bahwa Janet Reno adalah seorang lesbian Dan gara-gara ini Wakil gubernur Florida saat itu bernama Buddy McKay Bahkan menyebut Jack Thompson sebagai orang gila Dan masih ada lagi Jack Thompson juga sempat nyerang sebuah organisasi non-profit Bernama Switchboard Dimana Janet Reno itu merupakan salah satu anggota dewan dari organisasi ini Alasan dibalik dalam tanda kutip penyerangannya ini adalah Karena Jack Thompson itu tahu bahwa Organisasi ini menaruh beberapa videotape berisi edukasi homoseksual Di sekolah-sekolah negeri yang ada di Florida sana Nah kalau misalnya video edukasi semacam ini diterapkan di Indonesia Yang mungkin termasuk aksi yang sulit diterima oleh masyarakat Indonesia Dan mungkin berpotensi melanggar hukum Gue nggak tahu pastinya kayak gimana Tapi di Amerika Serikat LGBT itu masuk ke dalam aspek kebebasan berpendapat Dan juga aspek kebebasan berekspresi Yang keduanya itu dilindungi oleh konstitusi Atau lebih tepatnya di amandemen pertama Kalau kita pakai bahasa yang lebih gampang dicerna Tindakan untuk menaruh video edukasi homoseksual di sekolah negeri Yang dilakukan oleh Switchboard tadi itu Sama sekali tidak melanggar hukum apapun Dan bahkan masuk ke dalam bagian dari tugasnya pemerintah sebagai edukator di amandemen pertama Dan akibat kejadian ini Pengadilan tinggi negara bagian Florida itu pada akhirnya meminta Jack Thompson Untuk menyerahkan hasil evaluasi kejiwaan Untuk menjadi bukti apakah Jack Thompson ini punya gangguan mental atau nggak Karena ini cukup penting untuk mempertahankan pekerjaannya sebagai pengacara Dan hasilnya Jack Thompson ini ternyata lolos dari evaluasi kejiwaan tadi Dan dia pun dengan bangga mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pengacara yang paling waras di negara bagian Florida Selain itu di tahun 1993 Jack Thompson juga minta hakim negara bagian Florida untuk mendeklarasikan bahwa Florida Bar itu tidak konstitusional Dan buat teman-teman yang belum tahu Florida Bar ini sendiri merupakan sebuah asosiasi pengacara ahli di negara bagian Florida Dan Jack Thompson mengklaim bahwa Florida Bar ini terlibat dalam aksi vendetta Karena tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agamanya Apalagi mengingat agenda utamanya Florida Bar ini yang humanis Yang pro-gay dan liberal juga yang menurut Jack Thompson Agenda-agenda ini itu melanggar konstitusi amandemen pertama untuk dirinya sendiri Terutama di dalam aspek kebebasan beragama Dan pada akhirnya kasus ini diselesaikan di luar pengadilan Dan Jack Thompson menerima uang penyelesaian atau uang settlement sebesar 20 ribu dolar Lumayan lah ya buat modal nyerang industri berikutnya Yang bakal kita bahas di part kedua Yang juga sedikit nyambung sama kita ya San Andreas Jadi ya part pertama segini dulu Ketemu lagi di part kedua yang linknya juga ada di deskripsi di bawah Makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir dan nonton sampai habis Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day Sub indo by broth3rmax